Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai polemik TNI Angkatan Laut Presiden Soekarno adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Atau yang biasa disingkat dengan ABRI pada tahun 1960-an Setia kepada Presiden adalah halumrah bagi semua prajurit ABRI Bahkan ketika Presiden lemah secara politik Seperti yang terjadi setelah Oktober 1965 Kala prajurit Angkatan Laut memposisikan diri di belakang Presiden Soekarno Menteri Panglima Angkatan Laut atau yang biasa disingkat dengan Mempangal Laksamana Muljadi Menurut saling Said dalam Gestapo 65 TKI Aidit Soekarno dan Soeharto Adalah seorang Soekarnois tulen Kala kekuatan politik Soekarno melemah Usai terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 Dia tetap mendukung Soekarno Sikapnya itu tentu saja berlawanan dengan klik perwira-perwira ABRI di lingkaran Soeharto Apa yang terjadi pada Angkatan Laut pada masa Orde Baru? Angkatan Laut beserta Laksamana Muljadi pun jadi sasaran pembersihan demi tegaknya Orde Baru Meski begitu, pembersihan itu sebenarnya juga menyasar matra lain Yaitu kepolisian dan angkatan udara Setidaknya 140 personil angkatan laut dipecat dalam gerakan perwira progresif revolusioner Atau yang biasa disingkat dengan GPPR Pada 1967 tercatat ada 80 anggota Korps Komando atau KKO Dipecat karena dituduh terlibat gerakan PKI di Blitar Selatan Harold Korps dalam militer dan politik di Indonesia menyebutkan Muljadi menolak pembersihan sebanyak tuntutan angkatan darat Angkatan Laut enggan tunduk pada kemauan angkatan darat Sikap angkatan laut itu dapat dukungan penuh dari pasukan pendarat KKO Yang dipanglimai Mayor Jenderal Hartono Putih kata Bung Karno, putih kata KKO Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO Kata Hartono pada mediu November 1965 Seperti halnya Muljadi, Hartono adalah surkarnois Konon, dia pasti akan bilang sanggup Jika diminta melawan golongan yang membahayakan keselamatan Presiden Soekarno Bagi musuh politik Soekarno, kesetiaan KKO itu jelas dianggap berbahaya Pasalnya, seperti disebut Saidiman Suryohadi Projo Dalam mengabdi negara sebagai prajurit TNI Sebuah autobiografi KKO AL sejak tahun 1960-an telah amat diperbesar kekuatannya Kala itu, para perwira KKO cenderung berkiblat pada marinir Amerika Serikat Namun, persenjataan mereka justru dipasok oleh lawan politik Amerika Serikat Mayor Federick Wehopskin dari marinir Amerika Serikat Dalam The Marine Corps Getson Menyebut KKO beranggotakan 12,5 ribu personil Kesatuan ini juga kuat secara organisasi dan persenjataan Karenanya, KKO termasuk kesatuan yang cukup kuat di dalam ABRI Kemampuan tempur KKO sudah terbukti dalam banyak operasi militer melawan beberapa pemerontakan Pada 1960-an, KKO tercatat memiliki 60 unit kendaraan tempur LVT 60 unit tank amphibie 20 Merian Hope Weezer 122 mm 12 unit kendaraan peluncur roket SS 140 mm BM40 10 truk amphibie, 20 kendaraan pemandu lapis baja, dan 60 unit truk bobot 3 ton Setiap prajurit infanteri KKO juga dipersenjatai karaben SKS dan AK-47 buatan Uni Soviet Yang diakui sebagai senapan serbu yang tangguh di segala medan Kala resimen Caka Birawa dibentuk, KKO memaksukan satu batalionnya untuk bergabung Personil KKO kini berganti nama jadi Marinir Bahkan mampu bersaing dengan pasukan elit dari resimen para komando angkatan darat Atau yang biasa disingkat dengan RPKAD Di Probolinggo pernah terjadi baku tembak antara kelompok yang diduga bagian dari KKO dan prajurit angkatan darat Kala itu Panglima Kodam Brawijaya Jawa Timur adalah Mayor Jenderal M. Jasin Posisi KKO jadi makin lemah setelah Soeharto berhasil menduduki kursi presiden Pada akhir 1968, Letnan Jenderal Hartono diturunkan dari jabatan Panglima KKO dan diganti oleh Mukijan Soeharto lantas mengirimnya ke Korea Utara sebagai duta besar Penugasan itu agaknya lebih terasa seperti pembuangan karena Korea Utara tidak memiliki hubungan yang penting dengan Indonesia Laksamana Muljadi pun kemudian dilengsarkan dari kursi kepala staf angkatan laut Posisinya lalu digantikan oleh Laksamana Sudomo yang lebih loyal pada Soeharto Sejak itu pembersihan dan penguasaan KKO jadi makin mudah Demikian penjelasan mengenai polemik TNI Angkatan Laut Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih